Halo teman-teman, nah ini saya akan tunjukkan bonggol-bonggol idonomi saya yang ukurannya lumayan besar teman-teman seperti ini teman-teman nah ini dipegang seperti ini keras teman-teman menandakan bonggolnya itu saya teman-teman soalnya apa? untuk bonggol seperti ini teman-teman atau yang ukurannya besar itu medianya harus poros ya teman-teman ya saya kalau medianya seperti ini tidak menggunakan tanah nah ini saya pakai sekam bakar, pasir malang dan pupuk kandang teman-teman nah yang perlu diperhatikan jangan sering disiram teman-teman ya kalau sering disiram itu nanti bonggolnya ini bisa lembek, gusuk dan nanti untuk bunga-bunga ini teman-teman pasti akan rontok semua teman-teman nah makanya dari itu teman-teman kalau punya tanaman adenium itu kalau bisa taruh tempat yang full sinar matahari dan jangan sering disiram teman-teman nah seperti ini, ini pas ada yang mekar teman-teman adios, nah ini bunga single ya ini juga ada ID chameleon teman-teman warnanya cakep banget seperti ini teman-teman kelihatan dan sebenarnya ada beberapa warna seperti ini ID lilac force ini juga nah ini cakep teman-teman kelihatan ya nah untuk perawatannya teman-teman supaya bonggolnya itu bisa subur itu mudah sekali yang pertama itu penempatannya taruh tempat yang full sinar matahari teman-teman jadi tanamannya itu taruh full tempat sinar matahari dan untuk penyiramannya teman-teman 2 sampai 3 hari sekali teman-teman jadi jangan sering disiram teman-teman ya nah untuk pupuknya teman-teman itu biasanya saya pakai pupuk NPK atau pupuk gandasil teman-teman kalau pupuk gandasil itu pupuk daun teman-teman disiram atau disemprotkan ke daun-daun seperti ini teman-teman nanti daun-daunnya itu bisa subur bunggolnya dipastikan akan bagus besar seperti ini teman-teman dan pertumbuhannya bagus teman-teman nah kalau pertumbuhannya bagus itu otomatis bunganya seperti ini teman-teman yang tidak mudah rontok nah ini air disualo teman-teman dan bisa juga dikasih pun NPK teman-teman ya ditabur 1 sendok teh itu biasanya saya campur dengan air 2 liter teman-teman disiramkan bisa ke media tanam nah mudah ya teman-teman untuk perawatan adenium semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman tetap semangat dan terus belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh